Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala Asyadu an la ilaha illallah Fadau la syarikalah Wa asyadu anna muhammadan abduhu Warasuluhu amabadu Sahabat fanpage Bali Mengaji yang dirahmati oleh Allah Alhamdulillah pada malam hari ini Kita bertemu kembali Dengan sesi Anda bertanya Ustadz menjawab Dan memang Insya Allah semuanya ini Dalam kehidupan kita ini merupakan Nikmat dari yang Allah berikan Sehingga kita Bisa dalam malam hari ini Insya Allah kita akan Dipandu oleh Al-Ustadz Zainuddin LC Isat ya Biar confirm aja Biar tidak ada kekeliruan Dan insya Allah Beliau merupakan Salah satu Ustadz Staff pengajar di Pondok Pesantren Di Ponegoro Di Kelungkung Bali Dan Alhamdulillah pada malam hari ini Insya Allah akan Bersama-sama memandu kita Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah terkumpul Pada malam hari ini dengan edisi khusus Terutama karena di Malam hari ini insya Allah sudah masuk Di tanggal 18 Syakban 1442 Hijriah Dan Dihitungin beberapa hari aja Setengah bulanan lah Insya Allah kita akan Masukin Ramadan Dan merupakan Satu Kebiasaan kita Untuk selalu Muroja'ah Selalu untuk Mengulang-ulang kembali Keilmuan terkait dengan Bagaimana kita Berada di bulan Ramadan Bulan suci yang insya Allah Segala amal perbuatan kita Dilipat gandakan oleh Allah SWT Dan selalu tidak lupa Kita bersolawat kepada Junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW Kepada para sahabat beliau Dan orang-orang yang senantiasa Bersih kukuh Bersih tegas Untuk mengikuti Bagaimana Sunnah-sunnah yang Beliau ajarkan kepada umat ini Insya Allah tidak panjang lebar Saya akan menyapa Ustadz Zainuddin Mudaham Anak ini lupa namanya Belakangnya Karena yang anak ingat Ustadz Zainuddin LC Dulu kesalahan Dengan khobar kan Allah ya raham Ada Ustadz Zainuddin juga kan Yang Masya Allah Beliau juga Dengan karismatiknya Sekarang banyak Soalnya potongan-potongan Nasirnya sebelumnya Yang beredar Jadi Kayak bernosalgia Dan anak berharap Insya Allah Di rubrik yang kurang lebih Satu jam ke depan ini Kita akan membahas Terkait masalah-masalah Ramadan Insya Allah Dan nasihat sedikit Kepada sahabat-sahabat kita Di sana Yang saat ini Sedang mengikuti Apa namanya Rubrik Anda bertanya Ustadz menjawab Ustadz Syukur pada Allah Sebagaimana tadi Sudah dijelaskan Kita Tinggal berapa hari lagi Insya Allah Akan masuk ke Ramadan Jadi memang Ilmu Ramadan ini Harus tetap diulang Karena namanya manusia itu Tempatnya salah dan lupa Perlu ada yang ingetin Semuanya Bahkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Pun pernah lupa Bahkan dalam kondisi Solat Ini Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Yang beliau sudah Dijamin Masuk surga Bahkan Maksum Dan sebagainya Itu masih bisa lupa Maka dari itu Sangat penting Begitu sangat penting Pelajaran Ramadan Meskipun kita sudah Atam Tapi tetap Kita akan ulang-ulang Ketika memang Menjelang Ramadan Yang ini dinamakan Dengan istilah Kalau Biasanya Kajian-kajian Seperti ini Menjelang Ramadan Namanya Tarhib Ramadan Tarhib itu artinya Menyambut Datangnya Ramadan Mudah-mudahan Dengan kita belajar Di sini Bagaimana Ramadan itu Kedepan artinya Ramadan kita Bisa lebih maksimal Ya Untuk ibadah Bahkan kita Melakukan Sebagaimana Memang yang sangat-sangat Dianjurkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Begitu juga Kebiasaan Apa yang dilakukan oleh Para sahabat Para tabi'in Dan sebagainya Betul-betul Tujuannya adalah Supaya betul-betul Maksimal Ramadan ini Penuh dengan Ibadah Nah ini insyaAllah Mungkin Pertanyaan kita Akan lebih banyak Dalam hal Tentang mengenai Ramadan Mudah-mudahan Allah berikan Apa pemahaman Tentang kita Pada malam hari ini Amin Amin Ini paket kilat khusus Memang insyaAllah Seputar itu aja Hamil Murti Salah satunya Pertanyaan pertama Seperti itu Bismillah Ustaz Dari Fulanah Binti Fulan Bismillah Ustaz Bagi ibu hamil Mana yang lebih Diutamakan Membayar fitiah Atau Mengkodok Sukran Jazakamullahu khairan Ustaz Baik Untuk masalah Ibu Hamil Ataupun Menyusui Kalau kita Mengacu pada Kitab Al-Mulakhassul Fikhi Di sana Tentang Pembahasan Masalah puasa Beliau Menyampaikan Sehsoleh Fawzan Rahimahullah Menyampaikan Bahasanya Hukum Asli Dari Orang Yang hamil Dan Menyusui Itu boleh Mereka Tidak berpuasa Tapi pada Hukum Aslinya Adalah Mereka Harus Mengkodok Kenapa Kenapa Harus Mengkodok Disini Mengkodok Disini Adalah Ini Sebenarnya Dikiaskan Dengan Dalil Yang ketika Allah Ta'ala Mengatakan Berang Siapa Yang Dalam Keadaan Sakit Atau Dalam Keadaan Safar Maka Dia Mengganti Dengan Hari Yang Lain Tentu Analogi Memang Orang Yang hamil Itu Lebih Utama Mereka Mungkin Kalau Berpuasa Kurang Nutrisi Bagi Ibunya Begitu Janin Nah Maka Yang beliau Katakan Bahwasannya Tetap Pada Hukum Aslinya Tetap Harus Mengkodok Justru Yang menjadi Khilaf Nanti Adalah Tentang Pembayaran Vidyah Vidyah Itu kan Makanya Sampai Vidyah Itu Kalau Nanti Yang Dihawatirkan Adalah Kedua-duanya Artinya Si Ibu Dengan Si Cabang Wai Berarti Kan Ibu Ini Dia Mengkodok Tapi Kalau Yang Ditakutkan Hanya Bayi Berarti Disini Dia Pasti Akan Meninggalkan Karena Ditakutkan Ada Bayi Padahal Belum Tentu Bayinya Sakit Atau Berbahaya Kalaupun Dia Puasa Padahal Belum Tentu Makanya Dia Tetap Wajib Mengganti Puasanya Kemudian Dia Wajib Harus Membayar Vidyah Vidyah Itu Kalau Dia Memang Yang Ditakuti Adalah Berbahaya Bagi Anaknya Ini kan Biasanya Yang Paham Disini Dokter Kalau Dokter Mengatakan Oh Ini Secara Penelitian Mantis Semua Izin Allah Secara Penelitian Dokter Bilang Oh Ini Kurang Nutrisi Bayinya Harus Nanti Jangan Puasa Dulu Berarti Disini Kan Yang Dikhawatir Adalah Bagi Maka Dia Wajib Mengkobok Wajib Membayar Vidyah Jadi Nanti Pada Saat Setelah Selesai Ramadan Pada Saat Kondisi Nyaman Khawatir Biasanya Orang Hamil Kemudian Dia Menyusui Kalau Hamil Sekarang Sembilan 2 tahun 9 bulan Lama Sekali Tapi Dia Diperbolehkan Selama Dia Masih Menyusui Tidak Apa-apa Walaupun Dengan 2 tahun Ternyata Satu Setengah Tahun Hamil Lagi Siapa Tau Terjadi Kalau Misalkan Di Posisi Yang Demikian Bisa Jadi Tidak Puasa Puasa Sama Sekali Harus Pandai Menjaga Waktu Memang Ada Yang Mengatakan Hanya Bayar Vidyah Tapi Allah Alham Tapi Saya Lebih Menenangkan Dimana Sekaligus Juga Harus Mengkobok Ya Itu Seperti itu Insyaallah Allah Semoga Menjawab Pertanyaan Tadi Terkait Dengan Bagaimana Seorang Ibu Yang Hamil Harus Melakukan Dia Kobok Puasa Sekaligus Juga Membayar Vidyah Insyaallah Seperti itu Semoga Menjawab Pertanyaan Berikutnya Dari Bulan Ustaz Bagaimana Cara Membayar Hutang Puasa Yang Dulu Pernah Kita Tinggalkan Dan Terlupa Sudah Berapa Banyak Kira-kira Jazak Allah Khairan Masya Allah Tadi sudah kita Ngebahas Yang hamil Saja Sudah Kurang lebih Dua Tahunan Kalau dengan Menyusui Ini malah Tidak Terhitung Semua kita Pasti punya Masa lalu Tidak ada Manusia yang Bersih Sekali Untuk Yang Seperti Ini Ketika Ada Orang Yang Bodoh Tidak Puasa Apakah Puasa Menjadi Bebas Bagi dia Jadi Mungkin Waktu itu Apalagi Masa-masa Remaja Tapi dia Sudah Balik Umur 15 20 Atau 17 17 Biasanya Usia Usia Yang Sangat Sweet 17 Biasanya Banyak Pemuda Yang Terjadi Pelanggaran Makanya Sampai Rasul Itu Mengatakan Syabun Orang Yang Mendapatkan Pendawungan Nanti Adalah Salah Satunya Pemuda Masa Pemuda Masa Pemuda Masya Allah Masa-masa Yang Paling Indah Kalau Kita Ya kan Yarninya Masih Orang Masih Pingin Kemana Kesini Nah Dalam Kondisi Seperti Itu Anggaplah Dia Bodoh Dia Nggak Meninggalkan Puasa Dia Meninggalkan Puasa Karena Memang Biasanya Rata-rata Anak-anak Itu Rata-rata Kadang Ada Yang Balas Atau Kadang Dia Memang Nggak Tahu Hukum Itu Nah Untuk Yang Seperti Ini Maka Ketika Dia Sadar Nanti Terus Bagaimana Ini kan Lupa Seandainya Dia Ingatnya Dia Umur 30 Tahun Atau Anggaplah Dia Bahasa Sekarang Kan Hijrah Dia Taubat Taubat Di Umur 30 Tahun 35 Baru Dia Ya Allah Bagaimana Puasa Saya Maka Yang Harus Dia Lakukan Adalah Dia Istilahnya Kalau Kalau Dalam Ilmu Perbankan Ditaksir Kira-kira Berapa Dia Sudah Bisa Naksir Saya Kira-kira Balek Itu Umur Sekian Anggaplah Umur Baleknya 15 Tahun Hampir Sama Sekali Saya Tidak Berapa Puasa Berarti Dia Bisa Ngitung Sudah Kalau Dia Tidak Sama Sekali Paling Saya Puasanya Puasa Bedum Apa Puasa Ini Di Awal Sama Akhir Saja Depan Belakang Saja Berarti Kan Sisanya 28 28 Setiap Ramadhan Saya Begitu 28 Kali 28 Kali Berapa 15 Nah Itu Jadi Ambil Nanti Jumlah Yang Terbanyak Kalau Sudah Jumlah Yang Terbanyak Anggaplah Dia Mengatakan Gini Seandainya Ini Kira Kira Paling Kalau Dihitung Sekitar Dengan Sekian Umur Saya Sekitar 150 Anggap Begitu Dia Ambil Yang Paling Terbanyak 150 Insyaallah Sekitar Nah Dia Wajib Mengkobok Nanti Dicicil Kapan Pun Dia Mau Terus Dia Disunahkan Untuk Memperbanyak Puasa Sunnah Sebagai Ganti Yang Itu Juga Khawatirnya Itu Kurang Iya Kalau dengan Angka 150 Hari Kan Setahun Kurang lebih 365 Hari Setengah Setengah Tahun Kalau Dilakukan Dengan Dia Sejenis Puasa Daud Kan Insyaallah Bisa Tidak Puasa Itu Insyaallah Bisa Selesai Tergantung Tadi Kembali Kepada Niat Yang Pernanya Ini Untuk Betul Hijrah Benar Benar Hijrah Semangat Hijrah Kalau orang Yang betul Hijrah Artinya Tawbat Dia Mampu Menjalankan Insyaallah Dia akan Berusaha Tapi Kalau Hanya Sekedar Kadang-kadang Mohon maaf Ngeliat Angka Sudah takut Dia Akhirnya Balik Lagi Kok Banyak Banget Targetnya Itu Sama Dengan Hutang Tidak Bisa Jadi Tidak Bisa Jadi Jangan Dianggap Ini Bisa Diputihkan Kalau Bahasa SIM STNK Yang Terlambat Itu Tidak Bisa Diputihkan Pajak Kendaraan Permotor Tidak Bisa Diputihkan Memang Dia Karena Sudah Kewajiban Yang Memang Harus Dibayar Ini Hutang Hitungannya Hutang Makanya Nanti Orang Yang Tidak Mampu Berartinya Orang Sakit Orang Yang Sakit Saja Dia Tidak Puasa Ada Usur Kalau Dia Sebenarnya Ada Kemampuan Untuk Mengganti Kemudian Dia Tidak Mengganti Meninggal Duluan Maka Ahli Waris Wajib Mengkodokkan Dia Karena Masih Ada Kemampuan Harusnya Mengganti Tapi Karena Tidak Kemampuan Sakit Kronis Kronis Tidak 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 Kategori Bisa Membayar Vidya Tidak Makanya Yang Apalagi Yang Terlebih Ini Apalagi Kondisi Kalau Dia Sehat Kondisi Dia Masih Mudah Ahsan Memang Dengan Niatnya Tadi Betul Betul Istiqomah Bisa Melakukan Itulah Sebagai Salah Satu Tanda Dia Betul Betul Bertaubat Ya Betul Kelihatan Insyaallah Semoga Menjawab Kepada Bulan Yang Bertanya Ini Insyaallah Yang Mengikuti Acara Ini Dan Berikutnya Bismillah Apabila Ketika Kita Puasa Kodarullah Mendapatkan Musibah Kecelakaan Yang Menyebabkan Kita Hilang Kesadaran Selama Beberapa Hari Apakah Harus Dikodok Puasanya Atau Bagaimana Ustaz Allahu Alham Tapi Ada Memang Berapa Ulama Berbicara Tentang Pingsan Kan Sama Ya Pingsan Kan Sama Sama Tidak Sadar Kondisinya Tidak Sadar Kalau Dia Pingsannya Seandainya Dia Pingsan Di Apa Namanya Sebelum Subuh Sampai Nanti Habis Maghrib Maka Puasa Yang Ini Tidak Sah Jadi Dia Tidak Makan Minum Tidak Makan Minum Bahkan Dia Tidak Terhitung Puasa Tapi Tapi Kalau Dia Cuman Sadar Sebentar Di Tengah Hari Ramadan Entah Pagi Pokoknya Pas Puasa Habis Subuh Apakah Mungkin Tengah Hari Apa Suri Dapat Sadar Sebentar Tek Pingsan Lagi Itu Masih Terhitung Puasa Makanya Saya Katakan Kalau Dia Seandainya Sadar Berarti Koma Sebenarnya Memang Tidak Ada Tapi Nanti Sama Seperti Orang Yang Tertidur Dia Di Hukumi Sebagai Orang Yang Tertidur Ada Kewajiban Tapi Belum Bisa Dia Melakukan Nanti Ketika Dia Sadar Wajib Dia Membayar Jadi Disini Tetap Memang Dalam Posisi Seperti Ini Ada Hadis Yang Menyampaikan Bahwa Allah Mengangkat Pena Kepada Orang Yang Salah Satunya Tidur 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 Itu Dikiaskan Alang Akal Sama Dengan Sadar Sama Sama Kehilangan Akal Jadi Tetap Ada Kewajiban Untuk Mengganti Di Hari Yang Lain Otomatis Dari Pihak Keluarga Yang Pasti Berapa hari Sudah meninggalkan Ininya Paham Sadarnya Disana Bukan Yang Tidak Sadar Disuruh Ingetin Lagi Gimana Sama Ingat Soalnya Yang Tanya Ini Yang Tidak Sadar Soalnya Menyebabkan Saya Kehilangan Kesadaran Berarti Dia Tanya Berapa Hari Dia Jadi Bagi Penanya Insya Allah Tetap Harus Bagi Yang Keluarganya Atau Siapapun Yang Mengalami Hal Ini Berusaha Untuk Mencatat Dengan Baik Berapa Hari Atau Kesempatan Dia Tidak Bisa Melaksanakan Syariat Puasa Ini Nanti Disampaikan Untuk Bisa Mengganti Di Hari Lain Seperti Itu Insya Allah Tapi Berikutnya Apakah Boleh Kita Membatalkan Puasa Ketika Anda Mengikuti Tes Masuk Polisi Yang Mana Tesnya Banyak Menguras Fisik Dan Cuaca Yang Sangat Panas Ini Bisa Diusulkan Tesnya Kira-kira Diundur Setelah Sawal Biar Tidak Tesnya Di bulan Ramadan Kalau Secara Syariat Yang Boleh Membatalkan Puasa Itu Hanya Orang Yang Sakit Orang Yang Musafir Apa lagi Orang Yang Hamil Menyusui Orang Yang Tua Rentah Tidak Masuk Disini Ada Kategorinya Jelas Sebenarnya Jelas Sekali Dengan Jawaban Yang Antum Sampaikan Tadi Nas Seperti Itu Mungkin Kalau Pas Dia Mungkin Saja Mungkin Dia Tesnya Ini Di Luar Kota Safar Jadinya Siapa Tau Kan Ini Jadi Mengembang Juga Ada Beberapa Profesi Yang Dia Seperti Sopir Dia Kemana Mana Ini Nantinya Apakah Dia Selama Bulan Ramadan Tersebut Mengganti Puasanya Atau Seperti Apa Karena Bisa Jadi Dia Ada Yang Oh Saya Biasa Puasa Kuat Saya Meskipun Saya Dari Sini Ke Jawa Nyetir Seharian Full Dari Pagi Sampai So Insya Allah Nanti Melewat Tol Paling Maghrib Bisa Kita Berbuka Surabaya Seperti Itu Ada Yang Memang Seperti Itu Bagaimana Asalnya Seperti Apa Sebenarnya Di zaman Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Pun Sebenarnya Khayyarah Diberikan Diberikan Pilihan Sahabat Sahabat Itu Kan Pernah Melakukan Perjalanan Rasul Pernah Memerintahkan Insyaqta Kalau Kamu Mau Silahkan Puasa Kalau Kamu Mau Silahkan Tidak Sebenarnya Pilihan Pokoknya Intinya Dia Sedang Safar Mau Safarnya Ringan Mau Safar Berat Itu Seserah Dia Jadi Sekarang Kalau Seandainya Ada orang Naik Safar Ke Jakarta Kan Sekarang Cuma Satu Kalau Ada yang Sopir Yang Sopir Bahkan Tiap Hari Keluar Antar Provinsi Ada yang Rajin Puasa Bahkan Kita Mengatakan Ngapain Puasa Orang Berat Nah Di zaman Rasul Ternyata Sudah Diberikan Pilihan Silahkan Karena Kita Tidak Bisa Mengatakan Oh Ini Safar Ringan Safar Berat Silahkan Karena Memang Haknya Orang Yang Safar Boleh Meninggalkan Puasa Mau Safarnya Ringan Mau Safarnya Berat Apalagi Safar Gaman Sekarang Masya Allah Cepat Disini Kesini Padang Berapa Jam Cuma Tiga Jam Kalau Naik Mobil Ya Tiga Hari Mungkin Jadi Afan Anak Kembali Kepada Pertanyaan Tadi Jika Tesnya Itu Memang Di Luar Kota Masuk Kedalam Hukum Safarnya Apabila Ini Tesnya Dilakukan Di Anggap Di Denpasar Tesnya Di Denpasar Juga Cuma Memang Tes Fisiknya Memang Luar Biasa Kalau Masuk Polisi Masuk Tentara Itu Betul Dipacu Fisiknya Nah Tadi Kembali Jadi Pertanyaannya Boleh Nggak Kalau Anak Membatalkan Puasa Terus Menggantinya Di hari Lain Dengan Alasan Seperti Ini Kalau Kembali Kepada Yang Tadi Nggak Bisa Kalau Kita Kembali Ke Yang Tadi Ditentukan Oleh Syariat Kalau Seperti Ini Nanti Orang Waduh Mau Daftar TNI Semuanya Akhirnya Nggak Jadi Puasa Terlebih Alasannya Memudurkan Diri Sebenarnya Kalaupun Dia Nggak Jadi Polisi Nggak Mati Rizki Itu Bukan Hanya Di Ikut Seperti Itu Ada Memang Berapa Ulama Yang Memperbolehkan Profesi Berat Semacam Orang Yang Tukang Puli Bangunan Yang Batu Dia Nggak Ada Pekerjaan Lain Kalau Dia Nggak Bekerja Mati Dimana Dia Petuang Ini Dalam Kondisi Seperti Tapi Kalau Ini Kalau Memang Ada Pekerjaan Lain Silahkan Cari Dulu Pekerjaan Kalau Nggak Ada Cuman Itu Lain Cerita Jadi Tetap Kembali Di Pertanyaan Tadi Diusahakan Tetap Dia Berpuasa Terlebih Dah Terlebih Berpuasa Dulu Karena Memang Nggak Ada Syariah Tidak Berbicara Tentang Seperti Ini Kalau Kita Hitung Di Zaman Rasul Belum Ada Polisi Tidak Ada Yang Mungkin Digambarkan Dengan Tadi Kuli Atau Pekerja Pekerjaan Yang Memang Tidak Ada Opsi Lain Yang Dia Tahu Yang Bisa Dia Kerjakan Dan Dia Kemungkinan Juga Bisa Kelaparan Atau Mati Itu Kondisi Darul Yang Mudah-mudahan Yang Tanya Ini Artinya Tidak Sampai Seperti Itu Kalau Dia Menjalankan Puasa Mudah-mudahan Allah Subhanahu Ta'ala Berikan Kemudahan Bagi Dia Untuk Masuk Polisi Ya Siapa Tau Kan Dengan Cara Beribadah Dia Betul-betul Bersungguh Sungguh Allah Masukkan Dia Jawaban Atum Semoga Menjawab Pertanyaan Yang Terkait Dengan Usahakan Mengikuti Tetap Berpuasa Dan Dengan Berpuasa Tersebut Insya Allah Justru Ada Kemudahan Yang Nanti Allah Berikan Dengan Tes Nah Ini Lagi Semarak Terkait Vaksin Tapi Vaksin Sekarang Lebih Diutamakan Yang Lansia Biasanya Ustaz Termasuk Ini Banyak Diklasifikasikan Sebagai Pejabat Publik Antum Mana Mana Ngajar Jadi Kayaknya Punya Hak Juga Saya Justru Ngiranya Karena Ada Lansia Wajib Divaksin Karena Ada Segmen Yang Di Prioritaskan Bagi Lansia Terus Kemudian Ada Diprioritaskan Kepada Pejabat Publik Termasuk Menurut Analit Guru Dia Sebagai Ustaz Duna Kita Ustaz Duna Fauzi Sultana Beliau Sudah Vaksin Beliau Kan Sebagai Sosok Pengajar Juga Kan Gitu Akhirnya Anak Nanya Kantum Sudah Vaksin Atau Belum Sudah Pertanyaan Sudah Alhamdulillah Anak Belum Terus Mengenai Vaksin Apakah Membatalkan Puasa Ketika Divaksin Pada Berpuasa Vaksin Ini Sama Dengan Suntian Jadi Kaedah Kaedah Yang Membatalkan Puasa Itu Sebenarnya Makanan Yang Dimasukkan Ke Seluruh Tubuh Terutama Bagian Rongga Artinya Bagian Mulut Atau Mohon maaf Dari Bawah Juga Mohon maaf Dari Dubur Dia Masuk Ke Dalam Perut Yang Mana Sifat Dari Ini Adalah Yang Dimasukkan Divaksin Atau Dimasukkan Suntikan Itu Adalah Zat Makanan Nutrisi Itulah Yang Membatalkan Puasa Tapi Kalau Hanya Sekedar Suntikan Obat Jadi Vaksin Dan Sebagainya Bahkan Sudah Keluar Fatwanya Tentang Vaksin Di Masa Pandemi Di Masa Vaksin Vaksin Ini Di Masa Ramadan Bagaimana Hukumnya Maka Hampir Ya Dalam Bahkan Fatwa MUI Sudah Mengatakan Tidak Membatalkan Karena Memang Tidak Sampai Bahkan Inhiler Pun Inhiler Itu Ya Paham Obat Obat Yang Membuat Orang Lega Iya Kan Sakitnya Dia Kecisah Kan Melalui Hidung Ada Ada yang Melalui Hanya Sekedar Ngirup Tidak Sampai Ke dalam Perut Ini Sebagian Ulama Mengatakan Ada yang Mengatakan Dia harus Sampai Di Perut Dan Diam Di Perut Ada yang Mengatakan Hanya Sekedar Menyentuh Saja Ada yang Mengatakan Boleh Kalau Sedikit Jumlahnya Tidak Bapa Tapi Kalau Banyak Tidak Boleh Nah Disini Berarti Ini Sudah Seperti Itu Jadi Boleh Dia Menghirup Sedikit Artinya Vaksin Dan Vaksin Itu Sebagaimana Fatwa Yang Ada Tidak Membatalkan Sama Suntikan Juga Begitu Kalau Dia Bukan Suntikan Nutrisi Atau Makanan Maka Tidak Membatalkan Puasa Biasanya Kalau Melihat Dari Kasusnya Juga Kalau Memang Dia Dirawat Otomatis Dia Mengambil Mengkodok Di Hari Yang Lain Karena Dia Kategori Sakit Karena Diberikan Nutrisi Yang Memang Dia Berjam Sebagaimana Info Itu Baru Insya Allah Yang Kategori Mengenyangkan Membuat Kita Dia Seger Ini Membuat Seperti Itu Membatalkan Puasa Kalau Setau Ana Juga Vaksin Juga Tidak Sebagaimana Itu Untuk Obat Pelega Sesak Nafas Itu Tidak Bekerja Kelambung Hanya Bekerja Di Saluran Pernafasannya Semoga Menjawab Pertanyaan Terkait Dengan Vaksin Tadi Dan Bagi Yang Belum Vaksin Jangan Ragu Ragu Untuk Vaksin Menunggu Giliran Jadi Kelan Rasanya Mendukungin Gerakan Untuk Hidup Sehat Terus Pertanyaan Berikutnya Dari Fulan Bin Fulan Ana Pernah Mendengar Jika Mencicipi Makanan Agar Tau Rasanya Sedikit Maka Diperbolehkan Nah Yang Ingin Ana Tanyakan Apakah Ketika Kita Mencicipi Kopi Ketika Ada Datang Tamu Apakah Boleh Juga Ustaz Ini Apa nih Tamunya Kira-kira Muslim Gak ya Ustaz Kalau Ustaz Sama-sama Yang satunya Yang didatengin Puasa Yang Gak Dateng Gak Puasa Dibikinin Kopi Mungkin Musafir Ada Perkataan Ibnu Abbas Itu Emang Ini Saya Tuliskan Sebagaimana Ibu Abbas Mengatakan Jadi Tidak Apa-apa Kalau Cuka Itu Jadi Ada Orang Yang Sedang Berpuasa Itu Tidak Apa-apa Mencicipi Cuka Atau Sesuatu Selama Tidak Sampai Kekerongkongan Sebenarnya Perlu Dipahami Mencicipi Di sana Cuma Ngecap Di Daerah Mulutnya Saja Bukan Di Yang Penting Tidak Masuk Kerongkongan Gak Sampai Ketelan Kalau Ditelan Nyoba Lagi Belum Asalnya Belum Pas Salah Jadi Mencicipi Bukan Berarti Harus Menelan Dan Ini Memang Akan Sering Kepada Ibu Ibu Yang Buka Puasa Kemudian Diludahkan Kembali Jangan Ditelan Kalau Ditelan Itu Icip Icip Namanya Insya Allah Menjawab Dari Yang Sampaikan Tadi Selama Mencicipinya Tidak Sampai Masuk Kedalam Kerongkongan Segeda Di lidah Biar Tau Asin Pendek Kemudian Dibuang Hasil Cicipannya Dibuang Kalau Kopi Kan Harus Kerongkongan Tidak 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 Ada Masa Ada Rasanya Kopi Enak Pada saat Sudah Masuk Kerongkongan Saya Kalau Gini Tau Yang Tanya Ini Penikmat Kopi Atau Memang Belionya Seorang Perdagang Kopi Jadi Untuk Biar Rasa Produknya Tidak Berubah Tapi Misalnya Jasa Kelahiran Atas Jawabannya Antum Semoga Menjawab Dari Yang Disampaikan Berikutnya Ustaz Apabila Ada Sisa Makanan Yang Nyangkut Di Selas Gigi Pas Suri hari Ini Tertelan Bagaimana Ustaz Jadi Ada Pertanyaan Itu Sesuatu Yang Memang Harus Disampaikan Jadi Biar Tidak Terjadi Keraguan Terkait Dengan Sisa Makanan Di Gigi Padahal Asalnya Setelah Sebelum Masuk Mau Sholat Subuh Kita Sikat Gigi Membersihkan Sisa Sisa Makanan Yang Ada Sebelum Kita Melaksanakan Sholat Itu Mungkin Salah Satu Solusinya Sehingga Tidak Ada Sela-sela Gigi Yang Nongkrong Sampai Suri hari Gimana Kalau Misalkan Kejadian Seperti Ini Ketelan Ini Ini Ketelan Ini Kan Sama Dengan Orang Mencicipi Gitu Kalau Dia Masuk Kerongkongan Itu Dengan Tidak Sengaja Tidak Membatalkan Ya Karena Tertelan Tidak Sengaja Kalau Tidak Sengaja Tapi Kalau Sengaja Seharusnya Makanan Sudah Terasa Disini Segera Kalau Ini Diperbolehkan Makanan Yang Disini Nanti Semua Orang Nyimpen Disini Habis Duhu Baru Ditelan Ini Kan Memang Kita Harus Istilahnya Juga Pandai Juga Kadang-kadang Pertanyaan Itu Memang Pertanyaan Yang Sifatnya Realita Atau Kadang-kadang Pertanyaannya Sifatnya Mengandai Kalau Cuma Satu Satu Artinya Cuma Satu Biji Satu Ini Nah Dilihat Maka Kalau Namanya Orang Puasa Sedikit Itu Tidak Boleh Sudah Tidak Boleh Masuk Cuali Kalau Emang Dia Tidak Tersengaja Kalau Tidak Tersengaja Walaupun Lima Piring Tidak Apa Itu Sadar Kalau Lima Piring Kan Ada Hadis Lupa Terlupa Terlupa Bukan Terlupa Makan Lupa Puasa Lupa Puasa Dia Habisi Lima Piring Makan Baru Ingat Disini Nikmat Orang Yang Lupa Iya 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 Barang Siapa Yang Makan Di Tengah Hari Rumah Dan Atau Minum Maka Lanjutkanlah Puasanya Sesungguhnya Allah Memberikan Dia Makan Dan Minum Itu Nikmat Orang Yang Lupa Ketika Puasa Kalau Pas Lupa Jangan Tanggung Lupa Sekalian Dua Piring Tapi Semoga Tidak Lupa Sampai Segitu Lupa Sesendok Ya Allah Ingat Sesendok Masa 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 Lupa Utang Apalagi Semoga InsyaAllah Menjawab Apa yang Disampaikan Ustaz Tadi Jadi Kalau Misalkan Dia Sisanya Tertelan InsyaAllah Tidak Sengaja Tetap Dilanjutkan Puasanya Harus Dibersihkan Ginginya Ya Tadi Memang Dari awal Sudah Sebelum Sholat Subuh Ya Udah Inilah Udah Bersih Bersih Ikhtiarnya Dari awal Nah Ini terkait Dengan Niat Apakah Wajib Kita Berniat Setiap Hari Sebelum Berpuasa Dan Bagaimana Caranya Ustaz Mohon Penjelasannya Untuk Masalah Niat Puasa Memang Batasannya Untuk Yang Ini Puasa Ramadan Puasa Wajib Untuk Puasa Wajib Itu Niatnya Harus Minimal Sebelum Subuh Tapi Sebenernya Ketika Dia Apa Namanya Orang Itu kan Dihitung Niat Sudah Melakukan Ketika Ingin Melakukan Sesuatu Itu Sudah Terhitung Niat Jadi Dia Puasa Dia sudah Paham Besok Itu Puasa Lagi Itu Sudah Terhitung Jadi Dia Sekarang Buka Puasa Besok Puasa Artinya Sudah Besok Puasa Meniatkan Ntar Malam Aku Bangun Sahurah Terhitung Niat Puasa 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 Jadi Intinya Pokoknya Ada Niat Ada Keinginan Sebelum Subuh Kalau sudah Subuh Lewat Subuh Maka Tidak Terhitung Dia Puasa Baru Setelah Subuh Dia Niat Terus Kalau Mengenai Masalah Apakah Harus Setiap Hari Setiap Hari Memang Lebih Bagus Bahasanya Kalau Lihat Hadisnya Secara Kontekstual Ya Tiap Hari Tapi Para Ulama Tetap Memperbolehkan Dia Di awal Ramadan Dia sudah Berniat Saya Puasa 30 hari Jadi Sudah Dari Awal Dia Niatkan Di Masuki Ramadan Itu Sudah Meniatkan Bahwa Insyaallah Saya Tahun Ini Niat Puasa Full Jangan Sampai Ada Yang Bolong Itu Sudah Terhitung Memang Hilaf Boleh Sekaligus Niatnya Langsung 30 hari Terjadi Hilaf Tapi Artinya Kalau Yang ini Yang rojih Tetap Memperbolehkan Tapi Setiap hari Sahur Sudah Dia terhitung Apa Namanya Terhitung Niat Niat puasa Jadi Jadi Yang Sebenarnya Tidak Ada Lafaz Untuk Niat Itu Ya Karena Memang Kebanyakan Memang Di masyarakat Kita Sendiri Itu Tidak Bisa Melakukan Sebuah Amal Ibadah Alasannya Wah Saya Tidak Tau Niatnya Saya Tau Niatnya Tambah Susah Banyak Hal Seperti Misalkan Contoh Kadang-kadang Kok gak Sholat Wah Kok gak Tau Niatnya Sholat Itu Nah Itu Sering Sekali Memang Ya Memang Itu Pelajaran Yang Pada Masa Kecil Ana Juga Hafal Banget Ya Harus Dibaca Akhirnya Terbentur Bagi Mereka Yang Hijrah Kan Dia Hijrah Awalnya Tidak Consen Dengan Permasalahan Ibadah Permasalahan Agama Kemudian Dia Hijrah Masih Juga Ada Pertanyaan Masalah Seperti Itu Terkait Dengan Niat Itu Harus Bagaimana Memang Harus Dibelajar Terus Dan Nyambung Sedikit Terkait Dari Tadi Misalkan Ada Disampaikan Antum Tadi Bahwa Boleh Misalkan Berniat Secara Full Dalam Awal Ramadan Atau Bukan Harian Jika Misalkan Kita Terbangun Kesiangan Bangun Subuh Juga Telat Seperti apa Niat Seperti itu Yang Kalau Misalkan Dilakukan Yang Kita Harian Setiap Dari Dilakukan Sahur Sahur Suatu saat Kodar Tidak Tidak Sahur Subuh Juga Kesiangan Karena Mungkin Habis Ngaji Sampai Malam Tidur Ngaji Terus Seperti itu Bagaimana Sebenarnya Waktu dia Sudah Makanya Dilihat Waktu dia Kemarin Atau Pas Buka Puasa Besok Besok Sudah 27 Sebenarnya Sudah Dia ngitung Angka Sudah 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 Kalau Anah Dulu Ngaji Di Jawa Niat Itu Kerteking Ati Jadi Sesuatu Yang Bergerapan Ada Di dalam Kolbu Kita Dalam Hati Kita Kita Sudah Kategori Niat Emang Sudah 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 Ngitung Besok 27 Sudah 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 Terhitung Niat Sudah Terhitung Niat Sudah Insyaallah Semoga Menjawab Apa yang Disampaikan Sudah Tadi Untuk Pertanyaan Terkait Dengan Niat Di Dalam Kita Berpuasa Dan Insyaallah Berikutnya Izin 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 Bertanya Mengenai Khutbah Ketika Sholat Tarawih Sebelum Sholat Tarawih Oh ini Kultum Kultum Pada saat Sholat Tarawih Di masjid Apakah Memang ada Sunnah Atau Tuntunannya Terkait Dengan Kultum Yang Dilaksanakan Setiap Tarawih Sebenarnya Kultum Ini Kalau kita Lihat Di zaman Nabi Emang Tidak Tapi Ini Sekarang Dilakukan Dalam Rangka Kemaslahatan Tanya Banyak Masjid Kenapa Mereka Mengambil Momen Dalam hal Seperti Ini Jadi Momen Seperti Inilah Diambil Mumpung Mereka Berkumpul Ya Sudah Memberikan Nasihat Sama Seperti Kalau Ditanya Seperti Itu Bagaimana Hukumnya Makan Buka Puasa Di Buka Puasa Di Masjid Tidak Ada Di Sama Nabi Tapi Disini Ada Momen Tapi Tidak Ada Kebersinggungan Dengan Syariat Jadi Secara Artinya Kemaslahatan Demi Kemaslahatan Bersama Ini Kalau Dalam Istilah Usul Namanya Maslah Mursalah Jadi Ternyata Ada Kemaslahatan Yang Lebih Besar Cuman Jangan Sampai Apa Namanya Jangan Jangan Sampai Orang Bukun Kadang Ada Orang Yang Wajar Kadang Takmir Yang Juga Tidak Bisa Mengontrol Untuk Siapa Yang Isi Kadang Isinya Sampai Panjang Akhirnya Terawihnya Yang Terbengkalai Mereka Sudah Bosan Duluan Dengerin Orang Ngomong Aja Apalagi Habis Maghrib Kenyang Ngantuk Gak Masuk Juga Itu Maksud Saya Nama Kadar Itu Artinya Kita Husnuzon Artinya Dilakukan oleh Masjid-masjid Yang ada Itu dalam Rangka Maslahat Cuman Perlu Perhatikan Kasih Juga Jedah Waktu Maksudnya Ustad Yang Kultum Nama Kultum 7 menit Harusnya Begitu Ringan Bukan 17 menit 7 juga Kalau sudah Terlalu Banyak Aduh Orang Juga Sudah Karena Memang Konsentrasinya Ketika Habis Sisa Itu Adalah Untuk Melaksanakan Solat Terawih Bukan Mendengarkan Nah Makanya Sebagian Akhirnya Untuk Demi Kemaslahatan Bersama Juga Ada Yang Mengatakan Lebih Baik Kultum Itu Setelah Solat Terawih Jadi Lebih Nyaman Mau Berapa Jam Silahkan Cuman Kan Khawatirnya Jangan Sampai Ustadznya Tersinggung Habis Terawih Biasanya Orang Dulu Ada Yang Denger Mau sahur Disini Semana Kebijakan Ta'mir Saja Dan Ini Tadi Kembali Bahwa Itu Bukan Memang Tidak Ada Sunnah Juga Tidak Ada Tapi Melihat Dari Sisi Kemaslahatannya Dan Tidak Bersinggungan Dengan Masalah Seti Atas Intinya Tidak Itu Perlu Ditekankan Nanti Akan Bisa Aja Muncul Bahwa Persepsi Nanti Ditarik Hal-hal Yang Lain Jadi Dimasukkan Sebagai Berikutnya Pada masa Pandemi Seperti Sekarang Ini Sebaiknya Bagaimana Para Ibu Dan Wanita Mana Yang Lebih Baik Baginya Di Masjid Berjamaah Atau Di Rumah Karena Kami Ingin Mendapatkan Keutamaan Berjamaah Ini Insya Allah Nyambung Dengan Masalah Sholat Tarawih Jadi Bagaimana Ibu Biasanya Kalau Memang Musim Ramadan Seperti Membudak Rame Seneng Memang Betapa Gembiranya Kita Menyambut Ramadan Sayangnya Biasanya Kedepan Kedepannya Itu Sopnya Tambah Maju Seperti Seperti Bagaimana Sebaiknya Para Ibu Atau Wanita Pada Hukum Aslinya Para Wanita Memang Sholat Untuk Ibadah Mereka Atau Sholat Terkhusus Itu Memang Lebih Baik Di rumah Itu Hukum Aslinya Hukum Asalnya Begitu Cuman Kalau Mereka Mau Ke Masjid Silahkan Tidak Boleh Dilarang Yang penting Selama Tidak Menimbulkan Fitnah Jadi Masjid Menyiapkan Untuk Perempuan Terus Memang Kondisinya Rasanya Beda Sholat Sendiri Di rumah Dengan Terawih Selat Berjamaah Berjamaah Di masjid Beda 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 Terus Bagaimana Untuk Ibu Kalau Memang Merasa Manusiawi Girohnya Merasa Lebih Enak Kalau Berjamaah Terawih Berubah Lebih Semangat Silahkan Tapi Memang Intinya Pada Hukum Aslinya Perempuan Lebih Baik Di rumah Itu Hukum Aslinya Tapi Emang Gak Dalam Suatu Kemaslah Tadi Kalau Dia Memang Mau Lebih Semangat Siapa Tau Dikatakan Kalau Mereka Dapat Ilmu Ada Kajian Ilmu Di sana Lebih Baik Gitu Ya Kultum Yang tadi Memberikan Manfaat Saya Katakan Maslah Kalau Memang Ada Kajian Terus Yang Selanjutnya Untuk Masalah Ibu-ibu Ini Terlebih Sekarang Sudah Ada Himbawan Untuk Bali Kan Yang Solat Hanya Laki-laki Saja Iya Memang Di Bali Sangat Protokol Kesehatan Ini Sangat Ditegakkan Dan Ini Sebenernya Ibu-ibu Perupahami Tidak Bertentangan Pada Asalnya Memang Aslinya Di rumah Tidak Ada Bertentangan Nanti InsyaAllah Kalau Sudah Selesai Pandemi InsyaAllah Ini Tidak Adalah Himbawan Seperti Ini Ini Karena Kondisi Pandemi Untuk Melindungi Semua Dihawatirkan Kenapa Ibu-ibu Ikut Kalau Ibu-ibunya Ikut Anaknya Ikut Khawatirnya Anaknya Kena lagi Nah Itulah InsyaAllah Dalam Segala Sesuatu Pasti Ada Kemaslahatannya InsyaAllah InsyaAllah Berikutnya Nah Masih Di Seputar Solat Tarawih Standar Panjang Pendeknya Surat Ketika Solat Hal Itu Seperti Yang Kita Melihat Tayangan Di Saudi Kan Di Mekah Masjid Haram Masjid 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 Bacanya Memang Tartil Enak Didengerin Kalau disini Baga Beda Masjid Haram Sama Masjid 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 Haram Sekali Solat Berapa Itu Pahalanya Dilipatkan Lain Suasana Solat Disana Beda Sama Suasana Jangan Samakan Jadi Di Kondisi Nah Sekarang Ini Untuk masalah Panjang Dan Pendek Dikembalikan Keadatnya Kebiasaan Kebiasaan Kira-kira Segitu Tapi Jangan Sampai Keterlaluan Masa Dari Rokokat Pertama Sampai Akhir Kulhu Terus Kemudian Ada yang Super Cepat Masjid Masjid Yang Viral Sekali Yang Dia Terhitung Apa Itu Panjang Pendek Bacaan Surat Ketika Intinya Adalah Bacaannya Benar Tajwidnya Benar Tahsinnya Benar Walaupun Kan Nanti Akan Ada Bacaan Yang Cepat Tapi Benar Masih Bacaannya Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahim Itu kan cepat Tapi Benar Yang Memang ada Tingkatannya Ada yang Lambat Bismillahirrahim Coba Seperti ini Siapa Mau datang Ayo Itu Jadi Seperti ini Perlombaan Baca Quran Siapa Mau dengar Kayak gitu Ini maksud Saya Jadi Dikembalikan Dalam kondisi Tersebut Yang Intinya Adalah Kita Harus Paham Kita Ada jamaah Banyak Orang tua Banyak Kita Lihat nih Kalau Terawih Beda Dengan Sholat Malam Apa Namanya Sholat Yang Mulain Itu kan Ya memang Harus Ya Pokoknya Panjang lah Apalagi Sendiri Aja Gak Apa-apa Tapi Orang Mau Dia sudah Paham Itu Sholatnya Panjang Sebenernya Tapi Kalau Terawih Yang Dilakukan Habis Sisa Itu kan Jamaahnya Beludak Ada Orang Tua Ada Orang Ya Sudahlah Artinya Tidak Ada Aturan Dinamakan Panjang Atau Pendek Yang Intinya Adalah Kira-kira Jamaah Ini Berapa Kuatnya Apa Mungkin Satu Rokaat Setengah Halaman Satu Rokaat Setengah Halaman Lumayan Juga Atau Mungkin Satu Halaman Dibagi Tiga Standar Biasanya Surat-surat Yang Dijus Ama Tapi Kalau Ini Seandainya Tidak Ada Kultum Sebenarnya Bisa Cuman Karena Ada Kultum Orang Sudah Males Apalagi Kultum Masya Allah Panjangan Kultum Sama Trawe Seringnya Seperti Itu Memang Kadang Kesempatan Itu Tadi Berkumpul Jadi Kasih Nasihat Panjang Lebar Padahal Tiap Hari Iya Tiap Hari Tiap Hari Betul Tiap Hari Jadi Orang Ada Sifat Bosen Makanya Akhirnya Muncullah Maju 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 Pertanyaan Selanjutnya Terkait Dengan Musafir Tapi Musafir Ini Tidak Ada Dia Puasa Atau Bagaimana Tapi Terkait Dengan Masalah Sholat Tarawih Jadi Bagi Seorang Musafir Mana Yang Lebih Allah Dia Ikut Sholat Tarawih Atau Meninggalkan Tarawih Berjamaah Nah Karena Ada Pernah Mendengar Bahwa Nabi Ketika Bersafar Meninggalkan Sebagian Sholat Sholat Sunnah Betul Meninggalkan Sholat Sunnah Cuman Nabi Tidak Pernah Meninggalkan Sholat Malam Sholat Sholat Witir Baik Dalam Keadaan Shafar Mampu Bidah Ya itu Memang Anak juga Mendengarkan Nasihat Seperti itu Ada Hadisnya Seperti itu Berarti Disini Tetap Disunahkan Bagi orang Musafir Untuk Ikut Sholat Tarawih Orang Yang Tidak Puasa Pun Maksudnya Dalam Kata Usur Ya Orang Yang Tidak Ikut Puasa Pun Boleh Ikut Sholat Tarawih Karena Tidak Ada Syarat Sholat Tarawih Itu Harus Bagi Orang Puasa Boleh Saja Ini sama Makanya Musafir Disini Dia Diusahakan Tetap Ikut Karena Esensinya Tarawih Itu kan Memang Sholat Malam Yang Dilakukan Di Bulan Jumad Jadi Biar Ada Sebagian Memang Saya Sudah Tarawih Terus Kemudian Dipotong Nanti Witirnya Belakangan Di rumah Sendiri Seperti Itu Bagaimana Asannya Sesuai Dengan Sari Jadi Maksudnya Ikut Imam Itu Iya Jadi Dia ikut Imam Sampai Misalkan Delapan Kali Salam Saja Empat Kali Salam Kemudian Yang Tiga Roka Dia Potong Dia Kerjakan Nanti Di Sepertiga Malam Dia Pada Sebelum Sahur Dia Melakukan Sendiri Seperti Itu Bagaimana Terkait Lebih Baik Dia Ikut Witir Dengan Imam Hadis Kenapa Lebih baik Terlebih Kalau kita Di kampung Kalau di kampung Seandainya Sebelas Di kampung Ada Sebelas Rokaat Ternyata Di Rokaat Kedelapan Kita pergi Pasti Akan Menyugolkan Fitnah Makanya Betul Nabi Itu Mengancurkan Ikut Witir Imam Itu Lebih Baik Nanti Kalau Mau Sholat Malam Sudah Sholat Malam Tidak Usah Witir Artinya Sudah Bilangan Sholat Malam Itu Selalu Ganjil Kalau Sudah Bersama Imam Dia Sebelas Rokaat Insyaallah Dia Bangun Malam Sholat Dua Rokaat Dua Rokaat Lagi Selama Tidak Selama Tidak Bilangan Ganjil Selama Tidak Witir Tidak Apa Justru Itulah Yang Terbaik Mengikut Witir Imam Dan Memang Ada Hadis Terkait Masalah Itu Barang Siapa Yang Sholat Bersama Imam Mulai Dari Awal Sampai Akhir Itu Kategori Sholat Semalam Suntuk Betul Jangan Ditinggal Cuali Kalau Memang Kita Ada Kemaslahatan Ada Sesuatu Hal Mungkin Dia Sekarang Dia Jadi Makmum Biasanya Ada Nanti Malam Dia Jadi Imam Ini Beda Ada Sesuatu Kebutuhan Khusus Yang Memang Dia Nanti Sebagai Imam Juga Imam Sholat Malam Yang Berikutnya Bagaimana Caranya Kita Menyempurnakan Sholat Tarawih Di Masjid Berjamaah Di Masjid Secara Berjamaah Ketika Pada Pada Suatu Waktu Tertinggal Beberapa Rokaat Apakah Ketika Witir Kita Ikut Bersama Imam Juga Mohon Penjelasannya Ustaz Agak Bingung Ada Ada konteknya Ana Agak Bingung Seandainya Dia Masuk Di Rokaat Ketiga Dia Ketinggalan Rokaat 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 Ketiga Dia Masuk Rokaat Ketiga Nanti Kan Imam Itu Berarti Sisanya Berapa Itu Untuk Sebelas Anggaplah Kalau Sanen Terawang Sebelas Dua Ketiga Dua Masuk Kan Dua kali Salam Bicara Dua kali Salam Berarti Dia Masuk Rokaat Ketiga Berarti Anggap Yang Di Pendidikan Yang Kedua Tiga Berarti Sisa Sembilan Sama Witir Nanti Pas Witir Jadi Ini Nambah Satu Lagi Berdiri Lagi Berdiri Sendiri Dengan Dua Rokaat Diberbolehkan Seperti Betul Berdiri Sendiri Digenapkan Digenapkan Berarti Kan Dia Sepuluh Ini Sudah Dapat Sebelas Ini Baru Dapat Berarti Baru Dapat Sembilan Iya Kan Imam Sudah Selesai Dia Berdiri Terus Pas Imam Tuitir Itu Ikut Kita Hiat Imam Salam Salam Dia Naik Melanjutkan Jadi Tidak Ikut Salam Menyempurnakan Dia Menyempurnakan Dua Roka Jadi Tidak Dia Tidak Perlu Salam Dia Berdiri Tampil Dia Genap Berarti Dia Sembilan Naik Dia Berarti Ke Sepuluh Salam Dia Baru Setelah Itu Dia Witir Insya Allah Semoga menjawab Apa yang Dijelaskan oleh Ustaz Terkait dengan Kekurangan Roka Kita Sholat Tarawih Bagaimana Sebaiknya Bagi seorang Istri Yang baru Ditinggal Atau Diceraikan Oleh Suaminya Apakah Boleh Baginya Mengikuti Sholat Tarawih Dan Keluar Ke Masjid Kalau Masih Masa Iddah Kalau Masih Masa Iddah Tidak Diperbolehkan Karena Memang Tarawih Itu Sunnah Orang Masa Iddah Itu Boleh Keluar Jika Memang Ada Suatu Kebutuhan Yang Menesak Semacam Dia Harus Perobat Check Up Memang Waktu Perobat Dan Sebagainya Boleh Dia Keluar Atau Mungkin Tidak Ada Yang Belanjakan Dia Ke Pasar Siapa Yang Membelikan Ini Kan Dari Kebutuhan Tapi Kalau Dia Masa Iddah Berarti Kalau Melaksanakan Sholat Tidak Diperkenankan Karena Masih Masa Iddah Kalau Sudah Keluar Dari Masa Iddah Jangankan Orang Yang Masih Perawan Pun Boleh Keluar Yang Penting Intinya Tidak Menimbulkan Iddah Itu Sertai Semoga Menjawab Pertanyaan Yang Bagi Penanya Yang Menanyakan Masalah Hal Ini Berikutnya Terkait Dengan Masalah Tadarus Sebenarnya Kan Memang Kalau Di kampung Itu Kan Suka Kita Melakukan Tadarus Itu Secara Berjamaah Dan Memang Dengan Berjamaah Tersebut Akhirnya Memberikan Semangat Sama-sama Kalau Bahasa Kampung Saya Melian Jadi Kita Menghidupkan Malam Dengan Mengaji Baca Quran Sambil Bacaannya Itu Dibetulkan Sama Yang Temannya Kemudian Dilanjutin Seperti Itu Dan Berikutnya Seperti itu Bagaimana Hal ini Seperti Dalam Pandangan Syariah Tadarus Kalau kita Tadarus Itu Berasal Tadarus Itu Berasal Dari Kata Tadarosa Tadarosu Kalau Tak Sudah Masuk Dalam Suatu Ini Menunjukkan Saling Saling Doroba Memukul Tadaroba Saling Memukul Ini kan Tadarosa Berarti Saling Mempelajari Jadi Ini Diambil Dari Sebuah Hadis Yang Nabi Sallallam Yudha Risuhu Artinya Bertadarus Al-Quran Dengan Jibril Setiap Malamnya Diambilkan Dari Hadis Yang Secara Umum Nah Jadi Apa Namanya Masih Diperbolehkan Meskipun Emang Di zaman Nabi Enggak Belum Pernah Tapi Nabi Mengulang Terus Dengan Jibril Bahkan Tiap Tahun Menjelang Wafat Beliau Justru Dua Kali Menghatamkan Nah Intinya Disini Adalah Masih Diperbolehkan Untuk Tadarus Al-Quran Itu Selama Memang Tujuannya Adalah Untuk Memperbaiki Dan yang memang Tadarus itu kan Satu baca Yang satu lain Nyimak Nyimak Betul Yang tidak Diperkenankan Itu sebenarnya Apa Tadarus itu Jangan salah paham Dibaca Al-Quran Tapi bareng-bareng Itu yang Gak boleh Satu ayat ini Anggap surat ini Dibaca bersama-sama Ya Gitu Tapi kalau dalam Langkah belajar Beda ya Maksudnya Ada Ini Terus Begitu loh Dibarang-barang Bacanya Baca surat ini Barang-barang Baca surat ini Barang-barang Itu enggak boleh Itu sebagai bentuk ritual Ya kan gitu ya Kalau ini kan Memang Tadarus Betul-betul Membaca Menyimak Karena tujuan Dari Tadarus Ya betul Membelajar Quran Bagaimana Kemudian dibenarkan Vaksinnya Bagaimana Tajuitnya Panjang pendeknya Kalau Setahu anak Anak juga dulu Melakukan seperti ini Jadi Bacaannya Di semak Ya itu Hal yang wajar Nanti makanya Orang yang Tandasar-sarat Kalau dikoreksi Bacaannya Jangan ngamuk Iya Yang berhubung Yang ngoreksi Adalah yang muda Kan gitu Yang tua Akhirnya Ini kan Akhirnya Aduh Jadi Jadi kategori Abdul berjamaah Itu sendiri Berarti Kalau melihat Esensinya itu Kita Melakukan hal ini Adalah belajar Berarti Ahsan memang Dilakukan seperti itu Tapi kalau kita Sudah Sudah betul-betul Pandai Ya silahkan Tapi kalau Dilihat-lihat Nabi Salallahu Assalam pun Selalu Bertadarus Tiap Tiap daunnya Bertadarus Bagaimana Hadis itu Insya Allah Semoga Menjawab Pertanyaan Yang terkait Bagaimana kita Bertadarus Tadi Jadi Berniatkan Bahwa kita Mempelajari Bacaan-bacaan Quran Untuk membetulkan Panjang pendeknya Istilahnya Tajwidnya Itu insya Allah Sebagai bentuk Niatan kita Melakukan hal ini Dan insya Allah Tidak mengapa Kita lakukan Bersama-sama Dengan kaum muslimin Yang berada Di lingkungan Sekitar kita Insya Allah Seperti itu Selanjutnya Ada beberapa pertanyaan Lagi Ustadz Tambahan Yang muncul Dari Youtube Misalkan ada kita Di Youtube juga Jadi Sebenarnya Adakah dalil Yang sohih Tentang niat Puasa Ramadan Kembali Ustadz Ini masalah Niat ada yang Menanyakan kembali Terkait Niat Puasa Ramadan Yang memang Harus Dilafatkan Ini yang Diulang-ulang Coba ulangi pertanyaannya Jadi Adakah Apakah ada dalil Yang sohih Tentang niat Puasa Ramadan Ini Apakah niat Yang dijaharkan Itu Yang Menjadi titik Poinnya Ustadz Padahal kita Tadi kan Sudah Menyampaikan Bahwa Memang Ya harus Niat puasa Sebagai Bagian dari Rukun Ibadah Puasa Kita kan Sudah Tapi Mungkin Bisa ditambahkan Sudah Sarat Ibadah Itu kan Harus Ada niat Yang Menjadi Ininya Adalah Tentang Lafaz Apakah Harus Ada Lafaz Niat Itu Baik Kalau Kita Bertanya Adakah Adik Sohih Yang Bercerita Tentang Lafaz Niat Coba Perhatikan Dari An Siapa Sohih Apakah Apakah Sohih Bukhari Dan sebagainya Atau Direwetkan Dari Sahabat Siapa Niat Puasa Ramadan Ini Nah Waitu Hadis Sanati Dindahi Ta'an Apakah Nah Kalau Lafaz Yang Seperti Ini Kalau Kita Tanya Kira-kira Ini Lafaz Dari Rasul Atau Insyaallah Tidak Akan Ketemu Hadis Manapun Tidak Akan Ketemu Berarti Menunjukkan Ya Kan Sudah Sangat Menunjukkan Ini Disini Tidak Ada Memang Bahwasannya Dalam Allah Rasul S.W. Innamal A'mal Bin Niat Sesungguhnya Amal Tergantung Pada Niat Jadi Semua Ibadah Harus Dijelasi Niat Cuman Yang Harus Dipahami Secara Baik Niat Itu Tidak Dilafazkan Jangan Disamakan Dengan Perkataan Orang Yang Haji Maupun Umrah Memang Sudah Mengucapkan Tapi Itu Kan Sama Dengan Lafaz Takbir Ratul Ihram Allahu Akbar Orang Yang Dak Mengucap Allahu Akbar Daksa Sholatnya Itu Yang Dimaksud Al-Imam Shafi'i Rahman Allah Jadi Yang Namanya Sholat Harus Nuti Apa Namanya Diucapkan Tapi Maksud Diucapkan Disini Sebagaimana Ilmam Mengatakan Yaitu Lafaz Takbir Ratul Ihram Bukan Yang Lain Yang Diucapkan Makanya Coba Perhatikan Ada Niatnya Yang Kalau Kita Lafaz Lafaz Ada Nggak Riwayat Nya Kalau Kesana Insyaallah Nggak Akan Ditemu Coba Kita Pun Kalau Seandainya Ada Lafaz Niat Itu Suhaeh Dari Rasul Ngapain Kita Nggak Ikut Kan Berarti Kita Nanti Terkena Hadis Juga Berkhianat Rasulullah Sudah Ngajarkan Menyembunyikan Kalau Memang Ada Kita Pasti Tapi Karena Ini Nggak Ada Masa Kita Mempaksakan Harus Dan Panismennya Sanksinya Itu Besar Bagi Seorang Yang Paham Tentang Ilmu Agama Artinya Ada Hadisnya Tapi Tidak Disampaikan Ini Bentuk Sebagai Pengkhianatan Terhadap Syariat Itu Ancamannya Tempat Duduknya Di Neraka Mana Berani Seperti Ini Diambil Tapi Kalau Kita Hanya Memberikan Peringatan Dia Mau Ikut Alhamdulillah Nggak Ikut Juga Monggo Tidak Pernah Memaksa Namanya Menyerukan Namanya Memberikan Nasihat Saya juga Sering Mengatakan Begitu Kira-kira Ada Kalau ada Lafaznya Itu langsung Dari Rasulullah Riwayatnya Dari Suha Apa Dari Riwayat Mana Pokoknya Inti Dari Rasulullah Mengucapkan Siapa Yang Mau Puasa Baca Ini Siapa Yang Mau Sholat Duhur Ini Niatnya Kalau Ada Seperti Itu Lafaznya Insya Allah Kita Ikut Tapi Ini Tidak Ada Dari Sahabat Pun Tidak Ada Jadi Ternyata Ini Hal Yang Baru Ya Sudah Sebenarnya Insya Allah Sangat Menjawab Karena Hal Ini Kan Sering Memang Selalu Kita Tekankan Ditekankan Bahwa Tidak Sama Antara Tadi Niat Ibadah Tersebut Dengan Masalah Menjaharkan Ibadah Haji Kemudian Umroh Seperti Itu Padahal Ibadah Haji Dan Umroh Tadi Dinisbatkan Sama Pada Saat Pengucapan Takbir Terlihram Sebagaimana Disaatkan oleh Imam Asyafi'i Itu Termasuk Rukun Termasuk Rukun Insya Allah Semoga Menjawab Pertanyaan Masalahnya Tersebut Dan Selanjutnya Bagaimana Hukumnya Wanita Yang Sedang Menulis Tulisan Bahasa Arab Apakah Diperbolehkan Nulis Bahasa Arab Tapi Apa Misalkan Ahlan Wasahlan Gitu Sud Gak apa-apa Gak apa-apa Sud 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 Nah Kalau Misalkan Tulisan Arab Ini Mengutip Dari Ayat Quran Insya Allah Mungkin Seperti itu Juga Kan Anda Bisa Dikembangkan Demikian Pertanyaan Tulisan Bahasa Arab Luas Sud 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 Sama Orang Hayd Itu Boleh Membaca Tafsir Boleh Pertanyaan Pertanyaan Berikutnya Dari Luqman Effendi Assalamualaikum Ustaz Ana Luqman Effendi Dari Petang Badung Ana ingin Bertanya Bagaimana Hukumnya Menghadiri Undangan Dalam Acara-acara Yang berkaitan Dengan Agamanya Ini Agama Non-Muslim Jadi Rupanya Ah Luqman Ini Punya Banyak Teman Dan Diundang Di acara Yang berkaitan Dengan Agama Yang Non-Muslim Bagaimana Sebaiknya Kalau acara-acara Semacam Nikahan Itu Tidak apa-apa Artinya pada Umumnya Seperti itu Tapi Kalau sudah Acara Memang Ritual-ritual Yang khusus Kayak Semacam Ya mohon maaf Otonan Yang Itu Itu Ritual Itu Secara Tidak Langsung Sama Seperti Acara-acara Orang Yang Islam Tapi Masih Melakukan Acara-acara Yang Itu Banyak Banyak Itu Tidak Boleh Datang Cuman Ada Orang Yang Memang Ini Bosa Itu Lain Cerita Tapi Memang Acara Seperti Itu Jarang Ada Yang Diundang Rata-rata Yang Masyur Di kalangan Masyarakat Pasti Pernikahan Itu Hal-hal Yang Pernikahan Pernikahan Pawibahan Itu Pokoknya Intinya Yang Masyur Artinya Yang Semua Pun Akan Begitu Orang nikah Kan Bukan Hanya Orang Bukan Islam Aja Kan Artinya Pada Kematian Kalau kematian Boleh kita tak siah Kepaya mereka Yang penting Tidak mendoakan Bagi orang yang mati Tidak boleh Hidup Tapi Kalau Mendoakan Ampunan Bagi yang mati Itu Tidak boleh Sudah Diranah Termasuknya Menyalahi syariat Undangan Tidak semua Undangan Nanti Disama Dianalogikan Gimana Dengan Undangan Yang Datang Rumahku Kita Minum Saya Sudah Siapkan Bir Satu Kerat Tidak Semua Undangan Harus Didatang Sangat Jelas Semoga Menjawab Apa yang Disampaikan Ustaz tadi Kepada Berikutnya Pertanyaan Dari Ali Reza Assalamualaikum Acuan Acuan Berbuka itu Menunggu Azan Atau Waktu Acuan Menunggu Apa namanya Puasa Acuan Berpuasa Adalah Waktu Bukan Azan Kenapa Kalau Azan Kasian Yang Rumahnya Tidak ada Masjid Atau Jauh dari Masjid Dengar Apalagi Seperti Kita Disini Mungkin Sebagian Kalau Di Denpasar Barat Kita Dengar Coba Kubut Azan Yang mana Mau Didenger Kalau Tidak Azan Berarti Tidak Buka Buka Berarti Acuannya Adalah Waktu Disana Sudah Ditentukan Bahwa Gurup Matahari Tanggelam Bertepatan Dengan Jam sekian Biasanya Orang Puasa Itu Kalau Orang Puasa Biasanya Insyaallah Hapal Waktu Maghrib Jam Berapa Maghrib Yang Paling Dia Hapal Waktu Maghrib Coba Dia Sudah Hitung Hitungan Oh hari Ini 6.14 Jarang Hampir Rata-rata Begitu Sudah Menyiapkan Waktu Berbuka Tinggal Dia cocokkan Sama Jamnya Jamnya Betul Tidak Cocok Jam sekian Biasanya Ada orang Jam Yang Sengaja Dimajukan Ya Kan Sudah Paham Sendiri Dia Dia Memang Jam 6.14 Tapi Maju Dua Menit Pokoknya Kalau Memang Kebiasaannya Oh Ini Maju Dua Menit Atau Kurang Dua Menit Ya Sudah Menyesuaikan Sama Jam Tersebut Jadi Bukan Patokannya Bukan Asan Kasian Yang Tidak Tidak Masjid Kecuali Kalau Memang Di Handphone Sudah Setting Jamnya Masuk Maju Terus Kemudian Bunyi Azan Itu lain Cerita Kan Azan Pun Bukti Kalau Masuk Waktu Sesuai Dengan Waktunya Azan Juga Begitu Azan Boleh Azan Kalau Sudah Waktunya Masuk Waktunya Apalagi Kadang-kadang Kalau Mohon maaf Di Masjid Tertentu Kan Si Mu'azin Pasti Minum Duluan Sudah Tampak Azan Khawatir Saya Betul Memang Kita Dengeri Azan Di Samping Kalau Pas Speaker Mati Tidak Dengar Azan Tidak Buka Insya Allah Pasti Jadwal Tentang Imsakiyah Jadwal Buka Puasa Sudah Hatam Sudah Sudah Breder Sebelum Nanti Akan Jam Sekian Tanggal Sekian Berubah Berubah Paling Perubahan Antara Sebulan Sekitar 5-10 Menit Semoga Menjawab Kepada Ali Reza Jadi Memang Kita Berpatokan Sama Waktunya Waktunya Jam Berapa Kemudian Dikumadangan Azan Jadi Tetap Kembali Kepada Waktu Berikutnya Pertanyaan Dari Saudari Mutiara Anissa Assalamualaikum Ustaz Apakah Berdoa Setelah Doa Sujud Ketika Solat Diawali Dengan Solawat Atau Boleh Langsung Berdoa Karena Salah Satu Ada Berdoa Diawali Dengan Solawat Kepada Nabi Jazakallah Khairan Tapi Ini Tadi Apakah Berdoa Setelah Doa Sujud Ketika Solat Diawali Dengan Solawat Apakah Ada Sebagian Memang Solat Solat Itu Suka Diawali Dengan Baca Solawat Dulu Ada Seperti Itu Ini Sebelum Takbiratul Ikhram Kadang-kadang Ada Selain Baca Niatnya Kemudian Baca Solawat Dulu Baru Kemudian Takbiratul Ikhram Ada Seperti Itu Nah Tapi Ini Pertanyaannya Terkait Dengan Berdoa Setelah Doa Sujud Dimana Sujudnya Itu Pada Solat Yang Diawali Dengan Solawat Oke Ini Pertanyaannya Jadinya Intinya Dia itu Doa Melakukan Doa Setelah Sujud Itu Dimana Solatnya Itu Yang Diawali Dengan Solawat Karena Hampir Rata-rata Sebagian Memang Ada Orang Yang Melakukan Solat Itu Diawali Dengan Solawat Pertanyaan Berikutnya Apakah Memang Adabnya Karena Dia Mengkaitkan Dengan Adab Berdoa Dimana Adab Berdoa Itu Adalah Digawet Dengan Solawat Nabi Sedangkan Ini Tadi Bersambung Dengan Doa Yang Di Dalam Solat Solat Diawali Dengan Solawat Kalau Mengacu Lagi Intinya Memang Nabi Hanya Mengatakan Berdoa Berbanyak Berdoa Ketika Sujud Itu Karena Posisi Yang Paling Terdekat Dengan Allah Nah Kalau Mengenai Apakah Harus Bersolawat Terlebih Dahulu Itu Allahu Tapi Kalau Secara Berdoa Ada Berdoa Di luar Solat Memang Ada Adabnya Kita Membaca Solawat Memuji Allah Dengan Asma'ul Husna Itu Memang Ada Adabnya Seperti itu Tapi Tidak Harus Menjadi Suatu Kewajiban Berbeda Dengan Khutbah Jum'at Gitu Kalau Kewajiban Beda Tapi Kalau Dalam Kondisi Yang Diluar Daripada Solat Makanya Ada Ada Orang Yang Langsung Dia Berdoa Dia Minta Sama 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 Allah Keselamatan Tanpa Bersolawat Langsung Ini Tidak Harus Maka Disunahkan Untuk Bersolawat Semoga Menjawab Dari Saudari Anissa Pertanyaan Anti Terkait Dengan Memang Berdoa Pada Saat Sujud Memang Ada Lafad Hadisnya Berbanyak Doa Pada Saat Sujud Tapi Wallahualam Terkait Dengan Dimana Sujud Yang Solat Solatnya Itu Diawali Dengan Solat Wallahualam Kita Insyaallah Belum Bisa Memberikan Ketegasan Masalah Hal ini Karena Wallahualam Kita Kembalikan Kepada Allah Dan Rasul Apakah Memang Ada Hal-hal Seperti Ini Terkait Masalah Syariat Dan Ada Berdoa Memang Betul Salah Satunya Dengan Bersolawat Kemudian Mengucapkan Kalimat Asma Husna Pertanyaan Terakhir Ustaz Dari Saudara M. Fawzan Al-Fareza Bismillahirrahmanirrahim Ustaz Apa Bacaan Tahiyatul Awal Dan Akhir Sesuai Sunnah Tahiyat Awal Tahiyat Akhir Itu Kan Biasanya Tahiyat Awal Berhenti Pada Saat Setelah Ashadu Allah Ilaha Ilallah Wasyadu Allah Muhammad Rasulullah Selesai Tahiyat Awal Sedangkan Tahiyat Akhir Yang Ini yang kami Ana juga pernah Pelajari Sampai Terakhir Sampai Baca Solawat Sampai Terakhir Gimana Sebenarnya Doa Tahiyat Itu Doa Tahiyat Itu Sampai Ashadu Allah Ilaha Allah Wasyadu Allah Muhammad Rasulullah Itu Doa Tahiyat Awal Maupun Akhir Cuman Akhir Itu Ditambah Dengan Solawat Bacaan Tahiyat Apa Ada yang Tahiyat Lillah Kan ada gitu ya Riwayatnya beda-beda kan Betul Kalau yang intinya nanti Sampai Ashadu Allah Ilaha Allah Wasyadu Anna Muhammad Dan Rasul Ada yang Wasyadu Anna Muhammad Abduhu Rasul Kan gitu ya Nah itu yang namanya Tahiyat Nanti baru Di tahiyat Atau Di duduk Tahiyat Atau Tashahud Akhir Ditambah Dengan Solawat Itu dia Ini beda kan Beneran Duduk Tahiyat Awal Dengan Duduk Tahiyat Akhir Kalau doa Tahiyatnya Satu Ya bacaan Tahiyatnya itu Seperti itu Satu Sampai Sahadat Sampai sahadat Saja Sisanya Allahumma Salli Ala Muhammad Itu Solawat Solawat Bacaan Solawat Ibrahim Ya Makanya kan Asyadu Alla Ilaha Illallah Wa Asyadu Anna Muhammad Rasulullah Allahumma Salli Ala Muhammad Assalamualaikum Assalamualaikum Dan ini juga Misalkan Kalau Rokatain Jadi Solatnya Cuma Dua Rokat Tidak Ada istilah Tahiyat Mana kan Tahiyat kan Itu kan Tahiyat Berarti Ditambah Dengan Solawat Intinya Ditaan Tayyip Tasyahud Duduk Tasyahud Atau Duduk Tahiyat Tayyip Tayyip Insyaallah Mungkin pada malam hari ini Sudah selesai Pertanyaan dari Alhamdulillah Jadi semoga Apa yang sudah Disampaikan Ustaz tadi Terkait dengan Soal Atau pertanyaan Pertanyaan yang Antum Sampaikan kepada kami Anda bertanya Ustaz Menjawab Insyaallah Bermanfaat Bermanfaat bagi kita Semua Dan Semoga Ini tadi Omong-omong Soalnya Soal terakhir ini Tidak ada hubungan Dengan Ramadan Padahal tadi Kita kan Memang Spesial Anda bertanya Ustaz Menjawab Pada malam hari ini Adalah spesial Serkait Dengan masalah Ramadan Tapi tidak mengapa Insyaallah hal ini Adalah Membawa manfaat Bagi kita semua Dan Tetap Bersemangat kita Untuk Tolabul ilmi Semangat Untuk Taklim Meskipun Ada sebagian juga Yang Mengikuti Kegiatan Talim ini Dengan Secara online Semoga Antum semua Tetap istiqamah Dan Insyaallah Kita tutup Acara Pada malam hari ini Dengan bacaan Kafar Subhanakallahumma Wabihandika Asyadu Alla ilaha ila Anta Astagfirullah Waktu bulahi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wa alaikumussalam Wa alaikumussalam Wa jasakum Terima kasih